Sekarang aku berharap bisa makan sesuatu yang lezat. Aku menghabiskan banyak energi untuk menggambar. Aku harus mengisi perutku. Oh, itu makanan andalanku. Oh, itu. Aku bisa melakukannya. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa itu. Pertama, kamu perlu masak spageti. Baiklah, aku langis saja setelah yang lain. Sesuatu akan berhasil. Kamu mungkin tidak butuh tali. Aku pikir itu lebih baik melepasnya. Nah, sekarang kamu bisa memasukkan semuanya ke dalam air mendidih. Oh, tidak memuat di sini. Aku harus mematahkannya. Oh, sepertinya itu tidak mudah. Lihatlah nenek Teddy. Dia tahu cara memasaknya. Kita masukkan spageti ke dalam air dan tunggu sampai hangat. Wala, kamu bisa dengan mudah memasukkannya semua ke dalam pancing. Ternyata sempurna. Apa kamu serius? Itu tidak terlihat seperti pasta sama sekali. Seorang koki memasak secara berbeda. Kamu harus banyak belajar dariku. Baiklah. Pasta asli perlu dipersiapkan sendiri. Untuk ini, aku perlu tepung dan telur. Oh ya, aku hampir lupa. Jangan lupa tambahkan minyak sayur dan garam. Dan sekarang kita campur semuanya dengan benar. Oh, aku menyukainya. Ini sangat santai. Itu saja. Adonan sudah siap. Saatnya menggulungnya. Kita butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya demi makanan enak. Nah, pastanya selesai. Nah, sekarang aku akan merebusnya. Sebagian besar pekerja sudah selesai. Aku yakin Jess akan menyukai pasta ini. Aku ambil udang segar yang besar, kupas, dan goreng dengan mentega. Tentuhan terakhir selesai dan sudah siap. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Hal terbaik tentang pasta adalah keju. Oh, apa yang kamu lakukan, Ted? Mencoba untuk bikin pasta. Mereka terjebak. Oh, ini dia kutukannya. Tidak berhasil. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan usaha ini. Aku harus cari opsi lain. Oh, berhasil. Aku bisa mengambil permain karet. Mari kita berpura-pura untuk pasta manis. Iya sih, dengan selai jeruk dan saus coklat. Oh, bagus. Aku tidak keberatan melakukan ini sendiri. Oh, bagus, Ted. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, udang. Aku ingin mencobanya. Keliatannya enak. Ya, baunya juga enak. Tapi ini biasa saja. Aku tidak mau makan itu lagi. Lebih baik aku cari yang lain. Oh, sepertinya ada banyak keju di sini. Aku menyukainya. Tapi pastanya menempel. Tapi ini punya kelebihan. Aku bisa langsung makan semuanya sekaligus. Oh, yang ini bagus. Tapi apa ini? Tapi terlihat enak. Aku akan mencobanya sekarang. Wow, ini manis. Rasanya enak. Inilah yang paling aku sukai. Pemenangnya jelas. Pasta manis ini jadi juara. Wah, aku berhasil. Aku mulai merasakannya. Sabar dulu, Ted. Hidangan berikutnya sudah ada di gambar. Hot dog? Oh, itu mudah. Hei, lagi ngapain kamu? Apa sosis itu perlu digoreng? Ted, konyol. Kamu tidak bisa makan mentah. Sepertinya aku juga harus mengikuti aturan itu. Aku akan ambil minyak jika kamu tidak keberatan. Dan kenapa ini di sini? Aku tidak mengerti. Aku tidak butuh. Cukup tuangkan semua minyak ke wajan dan selesai. Dan sekarang aku menyalahkan yang terkuat. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Nah, minyaknya panas. Saatnya menggoreng. Oh, jangan. Oh, kenapa begitu? Ah, sepertinya itu meledak. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Oh, lakukan sesuatu sebelum sekitar semuanya terbakar. Oh, baiklah. Aku menyikirkan semuanya. Oh, itu mesin pembunuh yang nyata. Hei, untuk apa itu, nenek? Lain kali bertanya sebelum melakukan sesuatu. Oh, aromanya luar biasa. Saatnya mengirim sosis ini langsung ke roti. Jangan lupa menambahkan mustard dan selesai. Terlihat sempurna. Ted, apa yang terjadi? Aku mau menggoreng sosis dengan kompor gas. Aku hebat, kan? Lihat berapa renyahnya dia. Oh, bagus. Kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu ke dapur? Aku tidak akan diam saja. Ingat, di sini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak boleh mengambil produk setengah jadi. Pertama, aku akan membuat adonan. Semuanya mudah. Nah, lihat caranya tercampur rata. Bagus, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku mengambil sosis dengan keju dan taruh di atusuk sate. Oh, sempurna. Aku sudah menyukainya. Tuangkan minyak goreng ke dalam panci kecil. Di mana aku akan menggoreng hotdogku. Dan ada sedikit yang tersisa. Celupkan sosis ke keju dan ke adonan gulung keripiknya. Dengan ini kamu akan dapat kerak yang renyah. Aku mencelupkannya ke dalam minyak dan menunggu hotdognya selesai. Siap. Lihat dan pelajari. Dan terakhir, kita tambahkan saus somat dan juga mustard. Itu sempurna, Kate. Kamu adalah master sejati. Oh, jangan terganggu. Aku belum selesai. Aku perlu menemukan lebih banyak saus untuk kesegaran. Nah, sekarang itu bagus. Maaf, tapi itu tidak bagus. Baiklah, aku siap memilih. Jadi, apa lagi kali ini? Astaga, ini kekacauan. Aku tidak mau petanganku kotor karena itu. Tapi ini cukup bagus. Mari kita lihat apa rasanya tidak mengecewakan. Oke, tapi ini biasa saja. Dan sosisnya kurang. Ada opsi ketiga yang tersisa. Oh, keren banget. Kesan pertama luar biasa. Oh, itu yang terbaik yang pernah aku coba. Selamat, kamu yang menang. Korek. Jess menyukai hidanganku. Aku tidak mengerti kenapa kita butuh banyak sayuran dan buah-buahan. Mudah, Ted. Kamu akan menyiapkan minuman. Ada banyak bahan di atas meja. Aku yakin akan jadi yang terbaik lagi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah pernah menang. Saatnya untuk mengulangi kesuksesan itu. Aku butuh semua permen yang ada di sini. Di depan mereka, Jess tidak akan bisa menolaknya. Kamu akan lihat coklat batangan selaya jeruk permen. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku akan menambahkan semua soda yang ada dan kamu dapat buam yang manis. Oh, oke. Dimana tombolnya? Saatnya menguncang semuanya. Ayo mulai. Aku tidak yakin itu ada aman untuk dimakan. Aku akan pergi ke arah lain dan menyiapkan sesuatu yang berguna. Untuk melakukan ini, aku butuh sayuran sebanyak mungkin. Bawang yang harum. Oh, jangan lupa mentimun yang renyah. Oh, jangan lupa juga tomatnya. Tambahkan juga rasa manis sedikit. Masukkan ke blender dan kita tambahkan beberapa tanaman hijau. Kita tinggal menekannya dan campur semua dengan benar. Jess pasti menyukainya. Lihat, ini adalah sekarya yang indah. Oh, itu mengerikan. Tidak. Aku takut membayangkan rasa minuman seperti itu. Aku kasihan sama Jess dan bikin sesuatu yang enak saja. Ambil semangka. Ini akan jadi dasar dari segalanya. Kita potong bagian atas dan mengambil blendernya. Oh, ini sangat kuat. Hebat. Aku menambahkan blender ke inti semangka. Dan aku menyiapkan isinya juga. Ada nanas, kiwi, dan juga buah naga. Sekarang kita tambahkan semuanya. Oh, semuanya hampir siap. Jangan lupa tambahkan air kelapa. Oh, ya indah. Masukkan sedotan dan kamu bisa mencobanya. Bagus, kan? Jess, kita sudah siap saatnya membuat pilihan. Hmm, mari kita coba minuman di sini. Oh, semuanya berbeda. Sama sekali tidak mirip. Aku ingin tahu apa yang ada di sini. Ini terlihat tidak meyakinkan. Oh, menurutku bahkan ini mengerikan. Oh, aku tidak suka. Dan lumpur ini bikin aku takut. Warnanya tidak sehat. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Aku hampir muntah. Aku tidak bisa lagi. Oh, yang terakhir terlihat meyakinkan. Mari kita coba. Wow, ada semangka dan banyak buah. Hmm, sangat segar. Semangka inilah yang jadi pemenangnya. Aku mau lagi. Aku menang lagi. Kau keren. Apa ini? Kue kosong? Kamu tidak terlalu pinter, Teddy. Kali ini, aku mau kue. Kue itu mudah. Aku pakai resep khas ku. Jess pasti menyukainya. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan krimnya. Pecahkan telur dan mencisakan putihnya. Tanpa kuning telur, itu akan mudah dikocok jadi busa yang indah. Tambahkan gula. Dan jangan lupa pemanasnya. Semuanya akan kerja dengan bagus. Oh iya, semua sudah indah. Ini agak rusak, tapi masih bisa digunakan. Nah, taruh semua krimnya di kue. Dan ratakan dengan baik. Oh iya, ini seperti awan di udara. Tambahkan lebih banyak taburan permen. Dan yang terakhir, stroberi harum segar dari kebun. Oh, ini adalah tempat yang tepat. Oh, nenek itu bagus. Ini bukan untukmu, Ted. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik aku menyelesaikan kueku. Beruang gummy dan saus coklat, kombinasi ini akan membantuku menang dari awal. Dan akan membantuku juga sekarang. Aku akan menutupi semuanya di atas kue dan menuangkan topping beri. Aku pikir itu akan hebat. Kue itu belum suanya. Lalu kita tambahkan permen-permen ini. Bagus sekali. Apa yang Kate lakukan? Seperti biasa, aku tidak mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa seperti itu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan saat kamu melihat kue yang sudah jadi. Pertama, aku perlu merebus karamel. Dan sekarang aku akan menentukan trik kue yang kering. Aku yakin kamu akan kagum. Tuang balon berisi air dengan karamel yang sudah jadi dan biarkan itu dingin. Sekarang aku akan memotongnya. Voila, mangkuk yang bisa dimakan. Untuk pencuci mulut sudah siap. Bagaimana kamu suka itu? Tidak ada lain yang lucu, kan? Sekarang kita tambahkan kue biskuit dan krim bocok. Walaupun simple, itu akan sangat enak. Lihat betapa indahnya krim mengalir. Oh ya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Untuk warnanya, tambahkan topik strawberry dan taburan. Itu saja, aku sudah selesai. Wow, itu sangat keren, Kate. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, ada banyak banget kue. Mataku terbuka lebar. Ya, inilah yang aku impikan sejak awal. Biarkan si kecil ini jadi yang pertama. Dia sangat lucu. Oh, ini sempurna. Aku ingin tahu apa kue besar bisa melampaui kue kecil. Ngomong-ngomong, itu mengingatanku pada sesuatu. Aku mengerti. Ini gaya nenek. Sepertinya aku mengambil bagian terlalu besar. Tapi itu sepadan. Enak, aku nggak ngerti lagi. Oh, baiklah. Mari kita turun ke kue terakhir. Dia sudah menunggu ku. Ada permen di atasnya. Bagus. Oh, ini berhasil. Enak juga. Mana yang harus aku pilih? Setiap kue enak dengan caranya sendiri. Tapi favoritku adalah kue nenek. Aku tahu. Terima kasih, cucuku. Oh, selamat. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian. Yaitu memasak telur dadar. Apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Telur dadar. Oke, makasih, cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Oh, Mary. Aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Ups. Tehat. Sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Ups. Sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Dah seru ceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, Kocok protein dengan baik. Sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan jadi bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Oh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompurnya. Kamu semua terbakar? Oh, tidak. Ah, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membuuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah mahakarya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah, aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa, tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Oh, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk dari ini. Yang terpenting, masak dengan cinta. Jadi burger sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apa kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu bergeritan Pak Petty? Hmm, ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Oh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah. Itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat. Sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu per satu. Seperti ini. Oh, aku yakin kita akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Wah. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu, di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi, aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti, aku lupa. Eh, ayolah sayang. Aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh gemuruh listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat lukisan yang sangat lucu di sana. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin... Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancakeku. Oh ya, mereka gosong. Ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Hmm, semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat melubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, rey. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ambil ini. Sekarang saatnya mau masak. Berikan aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan, aku menunggu. Oh, kue. Itu sangat indah, mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring jadi akan lebih nyaman. Lalu tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta. Hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi ini adonan dengan tanganku. Oh, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Tuh, apa-apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerau untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Hmm, sepertinya aku inginkan. Jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Oh, bakal lebih enak dari yang aku kira. Eh, kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harumai selai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa. Saatnya dipanggang, aku akan membobanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu menguliskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nas, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Pelangi yang sempurna. Aku akan meletakkannya di atas sana. Aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kuenya sempurna. Oh, aduh. Apa? Di mana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu dia. Aku menambahkan warna dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Oh, sudah habis? Baiklah, sudah selesai. Kueku sudah siap. Pintar, cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk. Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, iya. Ini enak banget. Oh, iya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kuah selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dan orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, iya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punya aku? Oh ya, aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang, kamu akan lihat. Ya, aku sarankan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pasta yang enak. Buatkan aku pasta yang enak. Ah, itu mudah. Untuk melakukan ini, kita hanya perlu spaghetti biasa. Aku belum pernah memasaknya seperti ini sebelumnya. Tapi sepertinya aku bisa melakukannya. Tapi bagaimana memasukkan semua spaghetti ke dalam wajan kecil ini? Ah, itu tidak sulit. Perhatikan dan pelajari. Kamu hanya perlu memecahkan spaghetti. Lalu dia akan muat ke dalam wajan apapun. Sekarang mereka harus memasak dan mengaduk secara teratur. Ah, itu lebih mudah dari yang aku kira. Oh tidak, spaghetti jadi gosong. Itu mengerikan. Apa dia membong pancinya? Ya, sepertinya aku tahu siapa yang akan kalah. Dan aku tahu siapa yang akan menang. Yaitu aku. Aku akan memakai panci yang sangat besar di sini. Di mana aku bisa menggoreng tomat agar lebih segar. Oh ya, aromanya luar biasa. Dan sekarang aku bisa menambahkan spaghetti. Beginilah pasta asli dibuat. Kamu kosong. Kamu lupa mengalirkan air? Begini caranya. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Aku butuh sesuatu untuk menyekat kacamat aku. Betty, aku harap kamu tidak keberatan. Baju koki bukan untuk itu. Di dalamnya, aku akan memasak hidangan paling enak. Ya, ya. Aku tidak perlu kostum untuk ini. Aku akan menyenangkan cucuku dengan pasta yang paling enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tapi apa yang harus aku lakukan? Jadi hidanganku akan lebih enak. Hmm, sungguh ceroboh. Semua ini harus dilakukan dengan rasa keindahan. Dan sedikit sasis juga tidak ada salahnya. Semua orang menyukainya. Hmm, rasakan saja aroma ini. Aku ingin sekali makan pasta. Sepertinya pas aku sudah siap juga. Saatnya menambahkan saus tomat. Nah, akhirnya sekarang kita bisa mencoba. Selamat makan. Hore, semua di sini menggugas selera. Tapi mie dalam teko ini sedikit aneh. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini tidak enak. Sekarang aku akan coba pasta dengan sosis favoritku. Hmm, sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sangat lezat. Dan ada satu pesaing terakhir yang tersisa. Hmm, spaghetti dengan keju. Tidak ada yang lebih enak dari ini. Nenek, kamu menang. Aku tahu bahwa aku akan menang. Belajarlah dari aku. Ini beneran sangat enak. Di babak kedua, aku ingin kalian membuatkan aku kue ini. Seperti dari shake. Oh, bagaimana caranya? Oh, itu sangat mudah. Ini mungkin memberiku kemenangan. Oh, itu satu lagi. Aduh, aku seharusnya tidak meregankan leher seperti ini. Pertama, aku harus menyaring tepung. Dan tentu saja tambahkan bumbu yang diperlukan. Tidak ada kayu manis dimanapun. Tidak ada kayu manis dimanapun. Eh, tapi bagaimana dengan gula? Kue apa yang akan dibuat tanpa gula? Sepertinya aku bisa mengatasi itu. Oh, tidak. Nah, sekarang aku jadi kotor semua. Ini mengerikan. Ya, itu memang mengerikan. Dan aku tidak akan melupakan gulanya. Aku hanya perlu menambahkan sedikit metega cair. Dan tentu saja kita aduk rata seperti itu. Hmm, arumannya pasti sangat enak. Lalu kita tambahkan tepung dan juga seminyaknya. Semuanya harus dikocok dengan sempurna. Tambahkan semua ke dalam tepung. Dan uleni adonan dengan indah. Aku juga ingat tentang minyaknya. Tapi, lihatlah. Aku akan memukul semua dengan tanganku. Karena kue harus disiapkan dengan cinta. Oh ya, tentu saja kita tidak boleh melupakan sirupnya. Bagaimana aku bekerja dengan minyak ini? Uh, ini sangat berlendir. Dia mencoba melepaskannya dari tanganku. Hmm, itulah yang aku bicarakan. Tapi tidak apa-apa. Satu tangan sudah cukup bagiku untuk mengaduk benda ini. Adonanku hampir siap. Tinggal mengubahnya jadi pancake pipi. Dan juga sangat penting untuk mengukur pancake yang dihasilkan. Jadi aku akan tahu persis berapa banyak cookie yang akan aku dapatkan. Aku akan pakai cetakan untuk ini. Jadi kuenya akan jauh lebih halus. Oh, cantiknya. Dan sekarang aku bisa menaruhkannya ke dalam papan. Wow, kalian semua hampir siap. Bagaimana aku bisa mengejar yang lain? Aku kira sudah waktunya untuk memahat kue dari adonan. Aku pasti bisa menangani yang ini. Oh ya, ternyata ini semua sangat mudah. Sekarang aku bisa mendapatkan kue-kue yang indah ini. Oh, itu sempurna. Ternyata tepung ini sangat hambar. Bonekaku sudah siap. Dan rumahnya juga sudah siap. Saatnya mengirim cookies ke dalam oven. Jadi kapan mereka akan siap? Aha, ini dia. Lihat saja betapa manisnya dia. Punyaku juga sangat lucu. Aku masih punya banyak yang lebih baik. Oh, jika aku melihat ini di malam hari, aku tidak akan bisa tidur lagi. Baiklah, saatnya membangun rumah untuk orang-orangku. Aku membuat semua detail rumah ini. Jadi kuenya bisa kamu makan sekaligus. Yah, itu jadi sangat indah. Nah, sekarang aku sudah melihat rumah ini. Aku dapat suasana tahun baru sekarang. Dengan tambahan kue berwarna ini, semua jadi sempurna. Oh, benar. Permain ini sangat lezat. Oh, tunggu dulu. Aku harus memakai permain ini untuk jadi matanya. Untung saja aku tidak makan semuanya. Wow, Safe Betty sudah mengalahkan dirinya sendiri. Kamu benar. Ternyata itu sudah tahun baru. Wow, ini rumah kue jahe. Dan ada kue di dalam sana. Dan apa di sana? Monster yang sangat menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, itu sangat kering. Itu tidak enak. Tapi aku sangat suka kue dari pasir ini. Wow, mereka sangat lezat. Makasih, aku sangat menyukainya. Dan sekarang saatnya mencoba finger bread house ini. Mungkin aku akan mulai dengan pintunya. Wow, aku tidak tahan lagi. Ini enak banget. Sampai bikin aku ingin makan seisi rumahnya. Oh, dan tentu saja semua panggung ininya. Oh, ini sangat lezat. Maafkan aku karena rumahnya berubah jadi reruntuhan. Tapi ini terlalu enak. Oh, ya. Aku tidak bisa berhenti makan semua ini. Oh, lihat. Semua jadi berantakan. Tapi sangat enak. Betty, kamu menang kali ini. Tentu saja sudah jelas sejak detik pertama. Aku sudah makan manisan. Sekarang aku ingin hotdog. Aku bisa bekerja dengan ini. Setidaknya aku tahu cara memasak sosis. Dan aku akan pakai sosis dengan kualitas terbaik. Dan semua orang tahu itu. Hah, sosis? Itu berantakan. Hal lainnya adalah sebatang sosis asli. Ini pasti sangat lezat. Nah, lihatlah. Bagaimana memasaknya? Kamu hanya perlu merantakan sosis di atas tongkat dan menggulungnya dengan minyak. Masalah selalu muncul dari tempat yang tidak aku duga. Bagaimana aku bisa membuka sebungkus sosis ini? Kenapa tidak bisa? Bahkan anak kecil bisa mengatasinya. Ini sangat mudah dilakukan. Ah, aku tidak tahu ada tempat khusus di sana. Oh, mau masak jelas bukan keahlianku. Semua jadi berantakan. Aku yakin bisa membuat adonan dan sosisnya bahkan tidak punya waktu untuk jatuh di atas meja. Aku hafal resepnya. Dan pesuk sosis sudah siap. Saatnya bagi kamu jatuh ke sana. Sekarang setiap sosis harus digulung secara menyeluruh dalam cairan yang dihasilkan. Lalu masukkan mereka ke dalam minyak mendidih. Aku akan melakukan hal yang sama dengan sosis ini. Ini sangat mudah. Dan aku harus melepaskan celana dari lantai. Aduh, sakit. Dari mana datangnya perangkap tikus ini? Uh, untuk apa perangkap tikus di sini? Keju? Ah, itu dia. Kenapa tidak menambahkan keju ke dalam kondruk? Ini pasti akan jadi sangat enak. Dan sekarang aku bisa menjelupkannya ke dalam adonan. Dan semuanya siap dijatuhkan ke dalam minyak. Uh, panasnya. Ya, itu terbang ke segala arah. Tenang, itu hanya minyak. Apa ada yang salah? Hotdog sudah siap. Tinggal menyiapkan mereka untuk presentasi yang indah. Misalnya, buat anak beruang yang lucu dari mereka. Untuk membuatnya lebih indah, tentu saja aku akan menghiasnya dengan baik. Nah, tentu saja. Semuanya sudah hampir siap. Oh ya, kita tidak boleh melupakan sausnya. Mereka akan terasa lebih enak. Wah, cucuku pasti akan menyukai hotdog ini. Dan aku punya kejutan keju yang menunggunya. Tapi sedikit saus tomat tidak ada salahnya. Nah, sudah siap. Paige saatnya mencoba. Wow, semuanya terlihat menggugah selera. Tapi aku akan mulai dengan hook ini. Oh, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan benar. Oh, ini cuma sosis. Harusnya ditambahkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Saatnya untuk mencoba beruang lucu ini. Aku pikir sausnya akan membuatnya sangat enak. Hmm, menakjubkan. Enak dan cantik. Hanya satu pesaing yang tersisa. Wow, ini keju. Ini kejutan yang sangat keren. Ini mungkin tanda terbaik untuk hari ini. Oh ya, aku tahu bisa menang di mana saja. Oh, enaknya. Kira-kira hidangan apa yang dipikirkan Ben untuk ujian pertama? Wah, semangka. Tapi bagaimana cara memasak semangka dengan cara yang menarik? Nah, Emma, apa idemu? Tentunya kamu bisa memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Hei, hati-hati. Ya, sepertinya Emma sekarang punya lebih sedikit pilihan untuk memasak semangka. Tapi kamu bisa memikirkan yang lain, kan? Sepertinya aku punya ide yang keren. Nah, itu adalah alat yang keren. Tapi aku tidak mengerti apa yang ingat kamu lakukan. Oh, itu tidak berhasil. Hmm, dan itu juga. Oh, ini juga tidak berhasil. Dan ada ember di sana. Aku takut bertanya untuk apa itu semua. Oh, dan semangka itu sekarang sudah banyak debu. Sudah pasti itu tidak layak untuk dimakan. Emma, kamu akan membuangnya ke sana, kan? Oh, tidak. Emma ingin menghidangkan itu untuk Ben. Itu mengerikan. Dan nenek sudah kecewa di sana. Saatnya menunjukkan pada Emma betapa indahnya semangka itu. Nah, itu keren. Saatnya membuka semangka dan melihat. Wah, itu sempurna. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita ambil pisau khusus untuk memotongnya dengan indah. Wah, keren. Sekarang letakkan potongan-potongan ini di atas biring. Seperti ini. Hmm, sepertinya ada satu potong ekstra. Nah, itu akhirnya bisa dimakan. Nah, sekarang geliran koki kita, Betty. Perhatikan baik-baik. Karena master sejati sedang bekerja. Wah, bentuk yang tidak biasa. Ini adalah karya seni yang nyata. Sekarang Betty memotong sedikit lagi. Seperti itu. Dan... Masih ada yang kurang sedikit. Betty bekerja sangat keras untuk karya ini. Dan... Itu dia. Semangka itu adalah kesempurnaan. Bravo, Betty. Itu kerja yang bagus. Ketika hidangan sudah siap, artinya saatnya menentukan untuk pilihannya. Wow, semuanya terlihat keren. Mari kita mulai dengan yang paling menarik di sini. Hmm, ini sangat lezat. Semangka tanpa kulit itu memang luar biasa. Aku suka banget. Jadi, apa ini? Eh, apa ini lelucon? Ada kotoran di kulit semangkanya. Uh, itu mengerikan. Wah, tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari kita coba. Aku penasaran apakah Ben akan menyukainya. Sepertinya satu potong saja tidak cukup baginya. Itu pertanda baik. Sepertinya pilihannya adalah di antara hidangan nenek dan Betty. Yah, koki kita menang kali ini. Selamat untuk Betty. Kemenangan yang layak dan yang paling penting memang pantas. Apa yang bisa aku katakan? Master. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Hah, apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ah, tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, sambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menerik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cairan yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan kinerja surplus yang sesungguhnya. Pertama, kita lelahkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam tiga wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna, dan luar biasa. Kita campur. Satu, dua, dan tiga. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cekangnya. Tutup, dan boilah. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Eh, Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa. Hmm, Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit. Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Hmm, apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa, Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. Satu, dua, tiga. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Oh, jelly apa ini? Aku tidak terlalu suka jelly. Tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya setidaknya kejitannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo! Apa yang meranti kita di ujian ketiga? Oh, donat. Bagus. Aku harap geng kita punya pengalaman membuat donat yang cukup untuk membuat kami terkesan dengan keterampilan kuliner mereka. Nah, Betty dengan percaya diri mulai menyiapkan adonan. Tentu saja bagi seorang profesional seperti dia, tidak ada yang lebih mudah. Sekarang dia mengaduknya. Lihatlah, itu adalah sulap yang luar biasa. Adonan hampir siap, satu-satunya yang tersisa. Kita harus memotong adonan besar jadi beberapa adonan kecil. Tunggu, kenapa Betty melakukan ini? Apa dia akan memasak banyak donat? Hmm, sekarang dia menambahkan pewarna ke adonan. Wah, cantiknya. Kamu menghancurkan adonan sedikit lagi. Sekarang kita perlu tentu saja menggulung-gulung. Nah, akhirnya kita gulung sedikit dan semuanya hampir siap. Ah, semuanya jadi jelas. Kita juga menggulung potongan lain dicat dengan warna berbeda. Meletakkan potongan-potongan di atas satu sama lain. Dan sekarang ubah semua jadi satu seperti adonan pelangi besar. Bagus, dan sekarang kita putar semua jadi satu seperti ini. Betty itu cantik banget. Nah, sekarang tinggal memanggangnya. Oh, apel yang sangat segar. Aku akan membutuhkannya. Hei, sepertinya ada pencuri di dapur kita. Emma, lebih baik kamu urus hidanganmu. Nenek, hati-hati. Emma sekarang akan makan semua apelmu. Oh ya, pencuri kita telah ditemukan. Apa yang akan kita lakukan dengannya, nenek? Aku harus berpikir. Oh ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada pelaku intimidasi selain lelucon yang bagus. Nah, tunggu Emma. Sekarang alih-alih apel pahitnya bawang segar menantimu. Bu, itu pasti berantakan. Mungkin lelucon itu akan sedikit menyedarkan Emma. Emma, bangun. Saatnya kamu membuat donat. Emma, apa yang kamu... Oh, itu cara yang menarik untuk membentuk donat. Ya, yang penting itu berhasil. Tambahkan krip kocok di sana. Itu jadi lumayan. Sedikit permen di atasnya untuk menambah rasa. Ya, sayangnya cuma sedikit. Baiklah, itu akan terjadi. Sekarang Emma bisa kembali dengan aman dengan ponselnya. Dan bagaimana dengan masakan nenek? Dia meletakkan sepotong apel di atas tongkat. Mencerupkan apel ke dalam adonan. Seperti ini. Sekarang memasukkan semuanya ke dalam minyak mendidih. Beberapa menit dan... Wow, itu terlihat sangat lezat. Tuangkan semua keindahan ini dengan serup coklat luar biasa. Nah, koki kita hampir siap. Donat yang besar dan indah. Betty memotongnya jadi dua. Sepertinya dia akan menambahkan isiannya. Wah. Lihatlah, krimnya banyak banget. Taburan sedikit, sempurna. Sekarang kita bahas semua itu dari atas dan sudah siap. Wah, Emma. Kita sebenarnya sedang memulai. Oh ya, selamat makan, Ben. Nah, siapa yang akan memenangkan tantangan ketiga? Sepertinya Ben ingin mulai dengan donat Betty. Wow, ini sangat besar. Dan ada begitu banyak krim di dalamnya. Hmm, sepertinya itu terlalu besar dan terlalu banyak krim di dalamnya. Oh, donat ini sangat enak. Tapi baiklah. Nah, selanjutnya ada donat Emma. Menurutku itu terlihat bagus. Mari kita coba. Lumayan juga. Dan terakhir, donat dari Nenek. Wow. Nah, Ben. Apa yang kamu katakan? Wah, keren. Dia sangat menyukainya. Dan kita telah memutuskan pemenangnya. Selamat, Nenek. Ini adalah kemenangan yang memang layak untukmu. Hore, akhirnya. Oh, makasih banyak cucuku. Aku ingin mulai dengan Coca-Cola. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Apa? Kenapa kamu minta seperti itu? Itu mudah. Apa yang ada untuk dimasak? Cukup dengan ambil cola biasa. Oh, aku sangat ingin membuka dan mencobanya. Aku pikir Emma tidak keberatan jika aku melakukannya. Oh, enaknya. Aku suka cola. Oh, tidak. Sekarang itu sudah habis. Jadi aku harus memasaknya. Masuk melakukan ini. Aku harus memasukkan beberapa batang coklat ke dalam wajan panas agar meleleh. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, itu dia. Aduh, panasnya. Oh, tolong. Kamu harus punya sarung tangan khusus, cucuku. Ambil ini agar kamu tidak terbakar lagi. Terima kasih, Nenek. Sekarang coklat cair ini harus dituang ke dalam botol agar Emma mengira ini adalah cola yang biasa. Dan bukan itu saja. Sekarang saatnya untuk M&M's. Tapi inilah cara membukanya. Oh, lepas sarung tangannya dulu. Oh, benar. Makasih lagi, Nenek. Buka permen dan juga tuang ke dalam sana. Ternyata itu hebat. Tapi tidak sehat sama sekali. Kalau sama sekali tidak berguna. Nah, hal lain adalah blueberry dan juga madu. Jika kamu mencampurnya, kamu juga akan dapat sesuatu yang sangat menakjubkan. Wah, yang penting mencampur semuanya yang dihasilkan dengan baik. Nah, itu dia. Tapi ini belum selesai. Sekarang botolnya harus dimasukkan ke dalam lemari es untuk mendinginkannya. Eh, ini lama sekali. Aku harus membuat rajutan dulu. Oh, itu semua saja omong kosong. Minuman lezat harus dibuat pakai bahan yang berbeda. Kamu harus mulai dengan Nutella Merah Muda. Aku tahu bahwa semua orang mencintainya. Dengannya, aku bisa membuat botol yang indah dan juga bisa dimakan. Nah, sekarang di dalamnya aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Misalnya membuat kue krim kocok di sana. Tambah stroberi dan juga potongan biskuit ke dalam sana. Sekarang tinggal mengumpulkan keindahan ini dan ini dia. Selamat menikmati. Eh, itu terlalu sulit. Aku juga punya coklat cola. Tapi lebih mudah untuk membuatnya. Oh, tunggu. Di mana, Nenek? Nah, sambil menunggu, aku berhasil merajut sweater yang bagus. Aku sudah menyiapkan cola di sana. Saatnya pergi ke cucuku agar dia bisa mencobanya. Eh, itu dia. Eh, aku sudah tua dan aku lupa labelnya. Tapi aku akan memperbaikinya dengan cepat. Nah, sudah siap. Baiklah, sekarang saatnya untuk mencoba colanya. Aku akan mulai mungkin dengan yang paling mirip dengan aslinya. Oh, sepertinya ada sesuatu di dalam dirinya. Aku harap ini sesuatu yang sangat enak. Wah, ini adalah cola coklat asli. Dan ada permain M&M favoritku. Dan coklatnya juga sangat lezat. Ya, aku suka ini. Oh ya. Dan sekarang saatnya mencoba cola yang kedua. Mungkin selanjutnya aku akan mencoba salinan yang di tengah ini. Wah, sesuatu yang tebal ada di dalamnya. Semoga saja rasanya juga enak. Wow. Itu seperti sirup. Hmm, ini adalah rasa blueberry. Nenek tahu apa yang aku sukai lebih dari apapun di dunia. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Mari kita coba cola pink yang glamour ini. Aha, sepertinya ada sesuatu yang sangat mirip dengan kue di dalamnya. Aku akan cari tahu saat aku membuka dengan pisau seperti ini. Wah, benar ini kue. Wah, lezatnya. Di babak ini, Chef Rose yang jadi pemenangnya. Oh, itu sudah jelas. Tidak heran memasak adalah profesiku. Kali ini kamu harus memasak burger untukku. Burger? Oh, tentu saja itu mudah. Apa? Mereka berbahaya? Eh, dan Susie bahkan tidak mendengarkannya. Baiklah, pesaing kita berkurang. Baiklah, sekarang aku harus mulai memasak dengan irisan daging. Tentu saja aku akan membuatnya dengan tanganku sendiri. Dengan semua cintaku dan untuk cucuku. Nah, siapa lagi kecuali nenek yang akan membuat irisan daging berbentuk hati. Nah, saatnya untuk membanggang. Aku akan segera kembali. Bayangkan saja saya tan daging dan aku akan membuat roti dengan tanganku sendiri. Selain itu, setiap roti akan berbeda warna dari satu sama lain. Emma pasti tidak pernah mencoba burger secara ini di tempat lain. Dan sekarang saatnya menunggu sampai pembakarku membuat roti ini mengembang. Nah, aku sudah kembali. Betapa enaknya bau potongan dagingku. Emma pasti tidak akan bisa menolaknya. Hmm, baunya sangat keren. Eh, hentikan. Oh, sudah mulai? Ya, aku sudah terlambat. Aku tidak akan bisa masak. Untuk itu aku akan memesan burger saja. Aku yakin Emma pasti menyukainya. Oh, untung saja makanannya dikirim dengan cepat. Dan dengan semua bahan ini, aku akan membuat burger sendiri. Jika aku menjualnya, biarlah disebut burger sushi. Ya, aku yakin Emma pasti akan senang dengan ini. Ya, ini adalah burger yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa kagum dengan makanan cepat saja itu? Hal lain dengan burger dari Koki ini. Cantik dan juga sangat lezat. Mereka dibuat dengan jiwa. Nah, lihatlah ini. Burgernya sangat cantik. Kenapa burger harus cantik? Yang penting mereka enak. Dan secara umum, jiwa saja tidak cukup. Kamu harus membuat burger dengan cinta. Aku kenal cucuku, jadi dia akan membuat burger yang tepat untuk dirinya sendiri tanpa aku. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan aku pilih yang ini. Wah, ini terlihat menarik. Semoga saja rasanya enak. Oh, bahkan tidak buruk. Tapi aku sudah mau mencoba burger yang lebih baik. Mari kita beralih ke opsi yang tengah. Oh, dan tumpukan apa ini? Haruskah aku membuat burger sendiri? Tidak, nenek. Kamu seharusnya melakukannya. Oh, yang terakhir ini favoritku. Aku harap ini tidak hanya besar, tapi juga sangat lezat. Oh ya, ini seperti semua yang aku sukai dari McDonald's. Ini pasti burger yang paling enak di babak ini. Baiklah, Susie. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, sudah kubilang Emma pasti selalu suka makanan dari McDonald's. McDonald's. Terima kasih.